Intro Sila yang kami ambil disini adalah sila pertama yaitu ketuhanan yang mahesa Ada tiga nilai yang terdapat dalam sini Yang pertama nilai syukur, yang kedua nilai toleransi, yang ketiga nilai ikhlas Disini saya akan mencoba menjelaskan tentang nilai syukur Nilai syukur yang berkaitan dengan kewajiban kita membayar pajak Adalah setiap pajak yang kita bayarkan akan digunakan oleh pemerintah daerah Ataupun pemerintah pusat untuk keperluan masyarakat umum Seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan Ketika masyarakat umum bisa merasakan manfaat dari pembangunan pelayanan publik Maka disitu akan muncul nilai syukur Yang kedua nilai toleransi Isam pajak adil mencerminkan nilai toleransi dengan menghargai perbedaan kemampuan finansial setiap individu Setiap orang memiliki kewajiban pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan masing-masing Dalam hal ini, nilai toleransi memungkinkan kita untuk menghormati perbedaan kemampuan Dan mengakui bahwa setiap kontribusi, sekecil apapun memiliki nilai dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis Nilai turunan dari sila ke satu dalam hal membayar pajak ialah nilai ikhlas Nilai ini memiliki peranan penting dalam membayar pajak Kenapa demikian? Karena jika nilai ikhlas tercermin di jiwa pembayar pajak Maka kita akan menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang baik Oleh karena itu, kita harus melibatkan nilai ikhlas dalam membayar pajak Karena ini merupakan bentuk kontribusi individu ataupun kelompok terhadap kepentingan negara dan juga kepentingan bersama Jika kita melakukannya dengan ikhlas, yakin dan percayalah akan menjadi sesuatu yang baik Dan kita berharap negara dapat memberikan imbalannya dalam bentuk kepentingan bersama Dan manfaatnya dapat kita rasakan bersama pula Terima kasih telah menonton!